Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyajian konten siaran televisi, Fakultas Sosial Jurusan Komunikasi Universitas Negeri Gorontalo menggelar forum diskusi grup bersama Komisi Penyiaran Indonesia Pusat pada kami siang. Forum diskusi grup yang digelar di Hotel Damhil Gorontalo ini membahas tentang kerjasama survei minat kepentingan dan kenyamanan publik pada siaran televisi. Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Sosial Universitas Negeri Gorontalo Noval Supriyanto Talani mengatakan dalam kerjasama Fakultas Sosial Jurusan Komunikasi Universitas Negeri Gorontalo akan survei kepada masyarakat untuk menentukan konten seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat pada siaran televisi. Survei ini dilakukan karena Noval menilai selama ini konten siaran televisi di Jakarta dan di daerah masih seragam. Selama ini kan kalau kita lihat secara general ya bahwa konten-konten televisi itu seolah-olah itu seragam gitu. Dalam artian lebih dari 90% atau misalnya dia 80% lah misalnya di konten siaran itu berhubungan dengan pusat gitu ya atau berhubungan dengan daerah-daerah yang tidak berhubungan sama sekali dengan Gorontalo. Contoh yang sederhana saja misalnya untuk waktu sholat. Nah waktu sholat yang ditampilkan itu kan hanya waktu Jakarta, bukan waktu Gorontalo. Nah kenapa tidak? Misalnya masyarakat butuh dong konten siaran yang berhubungan dengan lokalitas yang ada di Gorontalo. Sementara itu anggota Komisi Penyiaran Daerah Gorontalo menyampaikan pihaknya memberikan dukungan kepada jurusan komunikasi dalam melakukan survei. Karena menurut Rajib, survei yang akan dilakukan oleh Fakultas Sosial Jurusan Komunikasi ini akan menjadi masukan untuk KPID dalam memperbaiki kualitas konten siaran televisi. Pada intinya kami melihat prospek ke depan apa yang dilakukan penelitian ini tentu menjadi bahan masukan dan pertimbangan terkait dengan penelitian dilakukan oleh institusi dalam hal ini jurusan komunikasi yang ada di Universitas di Gorontalo. Kami hanya mendorong berbagai macam. Yang pertama intinya kualitas siaran itu, segala bentuk yang didapat di lapangan itu menjadi bahan masukan terhadap KPID dalam hal ini di Gorontalo. Selain itu, KPID juga mendorong kepada jurusan komunikasi agar membuat laboratorium struktur jaringan sebagai wadah untuk mendukung dalam menentukan kualitas siaran di Gorontalo.